Takut pasangan calonnya kembali gagal di Pilkada Surabaya, para petinggi Demokrat juga turut hadir mendaftarkan pasangan Rasio Lusi Kurniasari. Kehadiran para petinggi DPP Demokrat di kantor KPU Kota Surabaya ini sebagai salah satu keseriusan partai berlambang Mersi ini untuk mengusung pasangan calon Rasio dan juga Lusi Kurniasari untuk memenangkan Pilkada Kota Surabaya. Saat ditemui di sela-sela pendaftaran, Hinja Panjaitan Sekjen DPP Demokrat ini mengaku dengan hadirnya para petinggi DPP Demokrat di KPU Kota Surabaya ini menunjukkan keseriusan Demokrat memenangkan Pilkada Kota Surabaya. Mengingat pelaksanaan Pilkada Surabaya beberapa bulan ini selalu mendapatkan sorotan nasional karena Surabaya menjadi barometer politik nasional. Hinja mengaku Demokrat sudah memiliki strategi pemenangan untuk mengalahkan calon petahana, salah satunya adalah memulai pembangunan di pinggiran Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Rasio Lusi Kurniasari, yakni membangun Kota Surabaya dari pinggiran kota. Demokrat optimis, meskipun waktu tersisa dua bulan menjelang Pilkada Surabaya, popularitas dan elektabilitas pasangan Rasio Lusi Kurniasari akan mampu mengimbangi calon petahana. Mengingat Rasio merupakan dari kalangan birokrat dan Lusi Kurniasari sebagai mantan anggota DPR RI. Menangnya harus menang perkasa. Menang perkasa, signifikan. Berapapun dia, perkasa dia. Hinja mengaku setelah pendaftaran ini tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya sebagai upaya untuk memenangkan pasangan Rasio dan Lusi Kurniasari. Terima kasih. Terima kasih.